Peringatan Hakordia 2022, Polri Rai Peringkat 3 Peserta Terfavorit Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia, tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, RI, Polri ikut serta meramaikan kegiatan tersebut melalui kegiatan pameran. Pameran tersebut diikuti oleh berbagai kementerian lembaga, BUMN, lembaga pendidikan dan perwakilan daerah. Pameran yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu 9-10 Desember 2022 ini dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Sesuai dengan permintaan panitia, dalam kegiatan tersebut seluruh peserta pameran diminta untuk menampilkan data terkait dengan upaya mencegah dan memberantas korupsi yang telah dilakukan di lingkungan masing-masing peserta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Bedi Prasetyo mengatakan, transparansi pelayanan publik merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Guna mendukung transparansi pelayanan kepada masyarakat, Polri telah membuat berbagai aplikasi yang bertujuan mencegah terjadinya pungutan liar, pungli, atau penimpangan yang dilakukan oleh petugas. Untuk itu pada pameran Harkordia 2022 ini Polri mengenalkan berbagai aplikasi kepada masyarakat antara lain, Sinar, Signal, ETLE, Dumas Presisi, Yan Duan Propam, Wistel Blowing System SSDM Polri dan pelayanan informasi publik di Fumas Polri. Kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Minggu, tanggal 11 bulan 12 tahun 2022. Tidak selalu formal, pada pameran kali ini, untuk menyasar kaum milenial Polri juga banyak membagi-bagikan berbagai mercandise yang telah diberikan tulisan atau label kuote anti korupsi. Tidak gratis gitu saja, Polri mensyaratkan masyarakat yang ingin mendapatkan mercandise tersebut untuk melakukan foto di area book Polri, kemudian melakukan posting media sosial masing-masing dan mention media sosial divisi rumah Polri dan di tipikor barestrim Polri. Sebagai ujung keterbukaan Polri kepada masyarakat, pada pameran tersebut Polri mempersilahkan masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung atau melalui kuesioner, ujarnya. Antusiasme pengunjung pada stand Polri gitu luar biasa. Atas hal tersebut, Polri dinobatkan menjadi peserta pameran terfavorit ketiga setelah stand BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kementerian Agama Kemenang. Pada akhir penutupan pameran, Wakil Ketua KPK Johani Stanak memberikan ucapan selamat dan penghargaan tersebut secara langsung kepada perwakilan dari Polri. Dilansir dari Divisi Umas Polri, tim di seputar kita New Studio Channel mengabarkan.